Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Guru pimpinan konsuling Seringkali menerima laporan permasalahan siswa Dari guru mata pelajaran Wali kelas Kesiswaan Tim patah tertib Dan disiplin Permasalahan siswa tersebut antara lain adalah Tidak mengerjakan tugas atau PR Terlambat datang ke sekolah Tidak masuk sekolah tanpa keterangan Tidak memakai atribut sekolah Dan lain sebagainya Penanganan permasalahan siswa Selama ini oleh guru Masih seputar dengan pemberian hukuman Padahal pemberian hukuman Akan mengakibatkan siswa Menjadi tersakiti Merasa marah Sedih Mengasihkan diri Dan Itu pandangan saya menurut saya itu Takut Pak Pertama kali Di pandangan kita Anak yang masuk BK itu Golongan-golongan anak yang nakal Dan sebagainya Pak Mungkin dari BK bisa membaur lagi Pak Ke anak-anak gitu Memberikan bimbingan lagi Bahwa BK itu enggak Seburuk yang kita kira gitu Iya takut Soalnya Anak-anak itu pasti mengira Oh anak yang masuk BK itu Anak yang bermasalah Dan anak yang kena Saksi gitu Pak Sebenarnya Hukuman itu enggak perlu Pak Dikarenakan Hukuman itu enggak perlu Siswa-siswa itu lebih senang Dikasih peringatan Pak Iya Diajak diskusi Pak Mengenai Mengapa Memakai topi Dan sebagainya Pak Kalau sudah terlalu Bisa lah Pak Dikasih edukasi lagi Itu Pak Di pikirannya anak-anak Sangat takut Bisa jadi takut Dikasih orang tua Pak Oleh karena itu Dayan Gosen Seorang pengarang buku Dan motivator pendidikan Menawarkan teknik segitiga restitusi Untuk penanganan siswa Atau anak yang bermasalah Dalam teknik segitiga restitusi Terdiri dari 3 tahap Yang pertama yaitu Menstabilkan identitas Validasi tindakan yang salah Dan menanyakan keyakinan Mas siapa ini? Mas Gilang Baca Mas Gilang Baca Dari kelas Mas 11 TKS 11 TKS Masnya tahu ya Tadi saya kasih surat panggilan di sini Tahu ya Tahu kesalahan ya mas? Tahu Ya apa? Memakai topi yang bukan Sekolah Memakai topi Ya betul itu ya Kamu tadi memakai topi yang bukan Aribun di sekolah Bagaimana perasaanmu? Tidak menyatap Karena Saya melakukan Kesalahan Oke ya Memang orang yang melakukan Pelanggaran itu Ada rasa kesalahan Dan setiap orang tentunya Pernah melakukan Kesalahan Ya Tentunya kamu Punya alasan Kenapa kamu Memakai Atribut yang bukan Atribut sekolah Alasanmu kenapa? Karena kan Tadi atribut Tapi sekolah saya Ini mbak Apa? Koperisuk Koperisuk Ternyata memakai atribut Yang bukan dari sekolah Oh betul Ya terus Kira-kira mas Untuk menyelesaikan masalah ini Apa yang harus kamu lakukan? Mulai hari besok Saya berjanji Tidak memakai Tapi yang bukan dari sekolah Dan Saya berusaha semaksimalkan Untuk memakai atribut sekolah Oke Baik Itu tadi Tidak akan ngomong ya Selanjutnya ya Baiklah dari diskusi ini Kira-kira Nilai-nilai apa saja Yang dapat kamu yakini? Nilai yang saya yakini Untuk tetap Padu dan daat Tetap-tetap sekolah Padu dan daat Dan juga disiplin ya Ya itu aja maksudnya Mudah-mudahan Dika Berulang lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Dengan teknik segitiga restitusi Akan membuat siswa Merasa nyaman Dan menimbulkan rasa percaya Terhadap guru Juga dapat memperbaiki hubungan Dengan teknik segitiga restitusi Juga akan membuat siswa Kepulangan diri Untuk menyelesaikan Permasalahannya sendiri Oke Mas Gilang Tadi baru saja Mengikuti proses Tindakan Dinamakannya Segetikiga restitusi Ya Dalam tekniknya itu Nah kira-kira Mas Gilang Kalau Pelapan kesalahan Terus Ditindak seperti itu Oleh gurunya Bagaimana tadi? Yang pertama Perasaan cemas Terima kasih ya Dua khawatir Dan tiga Takut Setelah mendapatkan Pendangan seperti itu Dimana perasaan? Secara tiba-tiba Perasaan itu Bila semua Dan menjadi nyaman Karena kan bisa Berdiskusi langsung Di depan Guru tadi Oke Itu ya Benampannya ya Yang mudah-mudahan Bisa dilaksanakan Kedepannya oleh guru Yang lain juga Ya terima kasih ya Mas Gilang Demikian video Praktik baik Pada kali ini Sampai jumpa Pada video Praktik baik berikutnya Salam Sampai jumpa